Halo Sobat RP Podcast, kali ini gue beruntung banget ya, karena gue bisa belajar langsung sama yang punya minuman kekinian di Indonesia nih, yang paling terkenal ya. Haus ya, thank you banget nih Pak Agupron nih. Sama-sama, sama-sama. Udah hadir di podcast hari ini, karena jujur gue udah lama banget nih Pak, tau tentang Haus. Oke. Terus udah ngikutin bapak juga nih, foto bapak kan dimana-mana soalnya, di sosial media. Terus terakhir konten-konten bapak juga viral-viral banget. Yang gue kaget itu ya, apa viral marketingnya Haus ini emang keren banget sih Pak. Oh gitu ya. Jadi kemarin-kemarin gue sempat liat juga kan, konten-konten Haus itu rame banget di TikTok gitu, berseliwaran gitu. Nah cuma, mungkin gue mau nanya-nanya Pak Agupron, lumayan detail ya Pak ya, gak apa-apa ya Pak ya? Gue kepo-kepoin gak apa-apa ya? Sampai. Oke. Pak Agupron, ini kan Pak Agupron kan kalau gue baca, backgroundnya berarti kayak pendidikan di S2 di Melbourne gitu ya? Iya, iya. Itu di bidang apa Pak? Business IT. Jurusannya ya? Business IT. Oh, ah business IT? Iya. Tapi business IT not as a programmer ya, mungkin kadang-kadang orang mikir, business IT itu programmer. Tidak, sebenarnya saya kan status saya accounting. Oh dari accounting? Iya, status saya accounting. Oke. Dan accounting itu kan berusaha macam-macam, ada di auditor, jadi akuntan perusahaan, salah satunya adalah jadi analis lah. Analis. Jadi yang misalkan, lu mau bikin software, software itu kan itu proses bisnis kan? Maksudnya mempermudah atau mendigitalisasi proses bisnis. Tapi perlu ada orang, apa namanya, orang bisnisnya atau orang finance-nya yang bisa ngebaca proses bisnis itu lalu menerjemahkan ke dalam, untuk orang programmer bisa ngerti. Oh, lebih ke sana ya? Jadi kita bikin flow, diagram, proses bisnis gimana, datanya apa sih yang perlu kita capture, lalu diolah jadi, diproses, lalu jadi informasi yang berguna buat membaca. Nah gitu lah, itu kebutuhannya. Berarti Pak Gufru nih kuliahnya kalau saya lihat, satu kan S1 accounting. Yes. Terus S2-nya lebih ke, yang kasih workflow lah ya, ke programmer gitu ya. Yes. Kok bisa tiba-tiba masuk ke usaha nih Pak? Mungkin boleh ceritain ya Pak? Panjang tuh. Oh panjang. Awalnya, maksudnya emang dari awal tuh bisnisnya kuliner atau sebelumnya ada bisnis yang lain? Ada bisnis lain, ada bisnis lain. Jadi, waktu gue di OC tuh, entah kenapa gitu kan, kita yang jauh dari Indonesia, jadi di luar Indonesia tuh jadi lebih cinta Indonesia gitu kan. Lebih cinta Indonesia. Nah gue gak tau deh, banyak kan gue liat, gue tanya temen-temen gue gitu tuh. Jadi karena di luar Indonesia, ngeliat Indonesia dari luar, terus kita jadi lebih, ya mungkin ya, lebih nasionalis dan lain-lain gitu kan. Kenapa tuh Pak? Kalau Bapak liat? Mungkin karena kita, apa ya, minoritas di sana, terus jadi guyup kan. Guyup? Guyup tuh maksudnya suka kumpul sama orang-orang Indonesia lain. Oh iya, kumpul buku. Jadi kangen gitu kan. Terus jadi kayak Indonesia-nya tumbuh gitu kan. Terus, kemarin waktu itu gue baca buku, baca buku geopolitik lah ya. Oh tentang geopolitik? The Confession of Economic Hitmen by John Perkins, kalau pernah tau. Itu tentang bekas agen IMF, yang cerita gimana dia, caranya untuk menjatuhkan satu negara melalui adept gitu kan. Oh iya, iya. Gue pernah baca tuh Pak. Yes. Ada satu toko yang katanya hampir bisa jatuhin satu negara ya. Kalau nggak salah negaranya tuh Inggris atau apa gitu ya Pak ya? Oh biasanya sih yang di ini, negara dunia berkembang ya, contoh. Agar agar berkembang. Yang itu salah satunya Indonesia. Salah itu Indonesia? Iya waktu tahun 65 itu. Wah gue suka banget sih baca geopolitik. Oh sebaca tuh. Wah gue ingin banget sih. Menurut gue itu buku yang ngebuka mata gue tentang dunia tuh nggak seindah yang lo pikir gitu kan. Terus ya gue kayak, mungkin waktu gue di Indonesia kan ya gue sama-sama. Seperti orang Indonesia umumnya, anak Indonesia umumnya sekolah, majar nilai, lulus dari kerja mungkin ya. Terus kawin dan lain-lain gitu kan. Itu kan. Umumnya seperti itu. Umumnya seperti itu kan. Itu kan social structure yang didesain lah ya. Iya. Gitu kan. Tapi pas gue baca itu, wow ternyata semua tuh didesain gitu kan. Ada yang mendesain dan buat seperti itu kan. Ada elite globalnya gitu ya Pak ya? Iya orang lebih gitu lah. Terus saya pikir, wah berarti kayak gue liat, wah ini ada something wrong nih. Mungkin at the time tuh gue kayak tumultimu kayak gini. Misalkan gini ya, saya kasih contoh. Misalkan Mas Richard lagi jalan. Lalu sepas itu ada, apa ya? Ada ibu-ibu di copet misalkan. Iya. Kira-kira yang Mas Richard lakuin apa? Diam aja atau coba apa ya? Coba do something untuk mencegah atau menangkap si copet itu? Saya bakal do something sih. Yes. Untuk kejar tuh pencopet. Yes. Nah itu sama seperti yang gue lakuin. Gue habis liat, tau sesuatu ada yang salah sama negara gue sendiri. Oke. Gue kayaknya merasa berdosa kalau gue gak do something. Gue tutup mata lalu jalanin hidup seperti orang kebanyakan gitu kan. Mas inget gak Pak? Ceritanya gimana kok Indonesia tuh malah bisa diruntuhkan gitu? Ya jadi, ya gini. IMF ini biasanya ya. Dia tuh mencoba nego untuk ngasih utang ke suatu negara. Oke. Untuk proyek-proyek Mercusuar. Proyek-proyek Mercusuar tuh proyek-proyek yang ya mega lah. Gue mau ngomong. Iya ya. Tiga proyek-proyek itu. Saya tau ini sangat sensitif. Sangat sensitif. Tapi sampai di ismernya mereka tau bahwa lu gak akan bisa bayar utang ini. Gitu kan. Tapi kan biasa kan negara berkembang itu. Yap. Terutama government-nya. Wah ini proyek yang bisa. Yang sudikan nih. Saripatinya bisa mereka nikmatin gak? Betul. Nah, terus ketika utangnya gak bisa dibayar, pasti ada bargain kan? Iya. Oke, either bargain politik atau bargain oke. Resources lu buat gue dah. Kan kita banyak resources ya. Iya. Emas, ada nikel gitu kan. Banyak lah ya. Banyak. Nah itu ya gak cuma Indonesia ya. Negara Afrika. Afrika parah banget sih pak. Negara, ya itu di Venezuela yang apa namanya, ya Timur Tengah. It's happened. Parah banget ya. Oh iya, it's happened all around the world lah. Indonesia bersyukur juga ya pak ya. Yang kemarin dari keputusan Pak Jokowi kan jadi yang di Papua sana ya. Ibaratnya kontraknya lebih oke lah ya dibanding sebelumnya. Yes. Berarti geopolitik ini emang seru banget sih pak. Yes, yes. Menarik sih. Tapi itu dia. Maksudnya, ya saya antara nyesel gak nyesel baca buku itu. Karena buku itu, ya gue pikir, just gue jadi udah tau. Terus kalau gue gak do something, ibaratnya gue kayak, ya itu kayak liliat orang kena copet. Iya. Lu diem aja. Diem aja. Jadi gue merasa gue terpanggil kan. Karena tadi gue lebih, gue lebih, pas di luar gue lebih nasionalis. Giat kayak gitu. Jadi gue pengen ketika gue balik ke Indonesia abis lulus, gue harus do something biar Indonesia lebih better. Lebih better. Tapi pilihannya kan, either masuk sistem atau government atau di luar sistem. Di luar sistem. Dan gue merasa, wah kalau gue masuk di dalam sistem, gue pasti akan ikut culture di dalam sistem. Menurut gue. Karena ibaratnya, gini deh. Gue gak ngomong yang di dalam government, kalau ada yang korupsi itu salah ya. Maksudnya gak salah gitu ya. Gue mungkin kalau gue ada di, gue sekarang gue masuk government, gue bisa bergaulah sama mereka. Mungkin gue bisa ikut-ikut korupsi. Mungkin. Tergiur gitu lah ya. Tergiur, karena kan ekosistemnya gitu. Oke. Benar sih kalau di government ya. Iya. Makanya gue berasa, kayaknya gue gak mau masuk sistem deh. Kalau untuk mau merubah something. Bisa-bisa bukan yang gue merubah make it better. Bisa-bisa gue ikut-ikutan. Iya. Betul. Kayak gue waktu itu milih, gue mau di luar sistem aja. Iya. Mungkin kan di luar sistem macam-macam ya. Tapi waktu itu gue, concern gue ekonomik ya. Ekonomi. Iya. Karena kenapa gitu. Gue merasa gini. Kalau Mas Wisat perutnya lapar. Jadi karena dipikirin apa? Gak dimakan atau belajar gitu kan. Gak dimakan. Gak dimakan. Berarti orang di sini menurut gue, kenapa belum pinter? Ya karena mereka perutnya masih lapar, Mas. Masih lapar. Setuju sih. Sebelum mereka, kalau mereka mau belajar, mau pinter, mendingan urusan perutnya disolve dulu. Betul. Akhirnya mereka bisa belajar jalan lebih pinter. Jadi Pak Guvern nih setuju dengan program rumah makan gratis lah ya? Wah itu no comment juga. Oh no comment juga. Oke. Berarti netral ya di sini. Soalnya kalau ngomongin tadi, setuju atau gak setuju. Gara-gara ada program makan siang gratis atau susu gratis. Itu mulai banyak perusahaan-perusahaan susu baru, Mas. Oh banyak perusahaan susu baru. Banyak. Dan itu lokal semua? Iya lokal. Semua ambil momentum ya berarti ya? Momentum. Jadi ya pasti ada yang ikut pesta di dalam satu polisi. Pasti ada lah. Pasti ada ya? Pasti ada ya. Halus gak kepikiran, Pak? Enggak. Enggak lah. Kan mau make it easier better. Pasal gue ikut. Nah itu dia. Betul. Imannya ya gue bisnis semuanya bermula dari idealis sih. Idealis. Idealisnya tuh dari situ ya Pak ya? Ya kayak tadi kan. Misalnya kan menurut gue ya dan pemahaman agama gue juga manusia tuh ketika hidup tuh harus punya purpose gitu kan. Oke. Dan secara general, purpose itu, ini hadis Nabi Muhammad ya. Oke. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Atau orang mata nilai alamin gitu kan. Itu udah diset gitu. Tapi kan manfaat, biar orang menjadi manfaat tuh beda-beda ya. Oke. Misalkan ada temen gue itu seorang tenaga pendidik atau dosen. Ya mungkin dia the best version of himself is being a teacher or a lecturer yang bisa menginspirasi orang banyak. Oke. Itu bermanfaat kan. Profesional lah ya. Dan gue setelah mapping diri gue, ya gue suka entrepreneurship. Mungkin the best version of me become entrepreneurship. Lalu bisa memberikan dampak macam-macam ya. Banyak karyawan, kebanyakan lembangan kerja. Atau mungkin menginspirasi anak-anak budaya Indonesia lain harus jadi entrepreneur. Betul. Atau ya itu tadi mungkin kalau ada yang benar bisa the best version of himself tuh jadi politician, jadi presiden, merubah make policy yang lebih baik. Tapi intinya sih itu sih. Berarti pas Pak Gufron terjun langsung ke entrepreneurship ya setelah lulus kuliah itu? Yes, karena gue waktu itu kebetulan waktu di sana gue lingkungan gue banyak yang anak-anaknya pengusaha gitu. Anak pengusaha. Iya, soalnya hostmate gue. Waktu itu kita nyawa apartemen bertiga ya. Anak-anak Indonesia kan. Si Casey itu anak-anaknya Pak Rahmat Gobel, grup Panasonic gitu kan. Panasonic. Terus gue, dia tuh ada buku tentang kakeknya gitu kan. Waktu itu gue belum tau itu kakeknya si Casey. Wow. Wah, dia gue hampir Rahmat Gobel gitu kan. Keren nih. Keren banget. Terus from zero to hero. Terus salah satu dia berbisnis kan Pak Rahmat Gobel. Eh Pak Rahmat Gobel. Ayahnya Pak Rahmat Gobel. Abdul Gobel, nyata itu pengen bantu supaya pidatonya Pak Soekarno at the time bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Makanya bisnis yang dia adalah radio. Oh. Jadi dia bisnis supaya ingin konten pidatonya Pak Rokarno itu didengar oleh banyak orang di Indonesia. Itu spiritnya berbisnis karena nasionalisme dan idealisme gitu kan. Wow, berarti lingkungannya Pak Gufron keren-keren juga ya Pak ya? Iya, lumayan lah. Berarti kalau dari cerita Pak Gufron nih, kira-kira lingkungan sangat berpengaruh berarti ya? Oh iya, iya. Menurut saya sih, menurut saya sih gitu. Artinya, ya kan kata ada yang ngomong, lu gak usah sama tukang parfum, melikutan wangi parfumnya. Iya. Gak usah sama tukang ikan, lu bawa ikan juga gitu kan. Iya. Tapi kok bisa kepikirannya, ini kan teman-teman Pak Gufron kan ada yang panasonic, lebih ke elektronik. Yes, yes. Terus ada yang radio. Oke. Kok tiba-tiba akhirnya bisa kepikiran minuman gitu Pak? Oke. Mulai panjang, kan minuman 2018 gue mulai. Jadi sebelum house itu ada bisnisnya minuman juga? Oh enggak, enggak yang lain. Jadi gue lulus 2007 kan, balik ke Indo. Nah, tapi bedanya gini, gue bukan dari pikiran pengusaha, ayah gue bukan pengusaha. Gue insinyur sipil, kerja kantoran lah ya. Kerja kantoran. Nah gitu kan. Tapi walaupun gitu, nenek buyut gue ada turunan pedagang. Pedagang. Iya. Apa, nenek buyut gue tuh kerja kantoran Chinese dari Pekalongan, dagang batik. Jadi Pak Gufron ini Chinese tuh? Hitachi. Hitam tapi Cina. Hitam tapi Cina. Tauan lah lu putih. Iya. Kalau gue sama kemana-mana orang udah tau lah. Iya, sebenernya kalau keluarga gue banyak dipenggil bibi gue, masih putih-putih si Pekalongan, pencinci. Oh. Ngomong gue juga sama. Ternyata. Ini udah predisitan belum sebelumnya? Iya, ada. Ada lah ya? Ada, ada. Oke, ini ada fakta. Gue baru tau nih, ada fakta Pak Gufron, ada darah Chinese tuh? Kalau menurut gue sih banget, kalau diruntut juga pasti ada. Iya, semua masih ada. Betul sih. Kan kita Indo-China kan? Setuju Pak. Ada, semua ada sih sebetulnya. Semua ada. Berarti gak ada istilah cindo ya Pak ya? Gak ada. Mungkin karena waktu itu Dina Wuyut gue kawin sama pribumi hitam, jadi gue hitam juga. Tapi daerah dagang gue, itu dari Dina gue. Daerah dagingnya sehidi ya Pak ya? Cina Pekalongan. Wah. Gitu. Jadi apa, ibarat neneknya bapak itulah ya? Lebih ke sektor pengusaha atau tenor ya? Iya, berdagang-berdagang Pekalongan kalau nyokap gue. Oke. Terus, berarti kalau gue belum tau Pak, ini kan motivasi juga ya? Buat anak-anak muda ya? Karena mereka itu kan mulai bisnis, pinginnya langsung sukses ya? Semua orang masih pingin seperti itu. Tapi ketika agal, agal itu akhirnya mereka menyerah gitu. Nah, kalau dari Pak Gufran sendiri, kalau gue boleh tau, sebelum house ini ada berapa bisnis Pak? Oke, jadi kan gue balik nih ke Indo nih, pengen ngomong ke bokap. Beh, gue pengen jadi intervener gitu kan? Karena bokap gue bukan intervener, ketawain kan? Akibatnya, eh gue udah bayarin lu sekolah jauh-jauh nih ke wasali, malah-mahal. Waktu itu kan, skema sosial kan, ya orang Indonesia kan ada, apa ya, ada ter, apa ya, kecepatan itu Hindu ya? Maksudnya kan nomor satu tuh Brahmana, lalu dua Satria. Oh iya. Lalu, gue lupa pedagang itu apa ya, pokoknya paling bawah itu Sudra ya, gitu kan. Iya, laki Sudra, yang paling buruk, yang paling bawah lah ya. Iya, artinya pedagang nomor tiga, di bawah Satria tuh kan, militer atau gak, government. Oke. Nomor satu, Brahmana. Jadi itu efek loh, ke dalam serata sosial kita. Oh. Apalagi tahun, at the generasi gue tuh, bokap gue. Itu masih banget ya? Masih. Berasa ya? Waktu itu tuh, lambang sukses seorang anak tuh, begitu lulus dari perguruan tinggeri tuh, karena gue accounting ya, pasti Bank Indonesia. Atau BUMN Pertamina, gitu kan. Lalu, mungkin kalau swasta multinational company. Itu udah wow banget ya saat itu ya. Lalu baru swasta dan itu, lu jadi pedagang itu bukan skenario ideal. Malah kalau di urusan gue, aku tahun 1994 tuh dari 150 orang, mungkin cuma gue satu yang waktu itu. Jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Lainnya tuh, biasanya kalau akuntan, big four. Temen-temen gue lahirnya big four kan. EY, PWC, KPMG, Deloitte, itu patting, kayak pindah kelas lah kesana gitu kan. Jadi pedagang kayaknya bukan skenario. Bukan skenario. Bukan skenario. Waktu itu gue minta gitu diketawain. Akhirnya gak dijinin. Gak dijinin. Gak dijinin. Akhirnya gue, ya gue nyari berkah orang tua, gue ikutin aja lah. Akhirnya gue cari kerjaan yang ada realisinya juga sama pengusaha. Ya di bank. Karena gue, waktu gue pikir, ya debitor, banyak debitor kan. Nah gue pengen. Jadi gue pengen jadi, lu pengen gaul sama tukang powerfullo ikut wangi. Iya kan. Gue pengen gaul sama pengusaha biar gue jadi pengusaha. Jadi gue kerja di bank. Dan setelah baca gue politik, langsung pikir, wah ini harus ngerti soal kayak gini keuangan nih. Kayaknya gue di itu di MT-nya. Dulu tuh BII ya. Sekarang kan Maybank ya. Gue yang di MT-nya BII gitu kan. Belajar. Terus kurang lebih ya. Berapa lah, 3 tahun lah. Ambil 3 tahun. Jadi Pak Gufron setuju. Kalau misalkan nih, kalau ada pengusaha bilang. Atau ga orang-orang kan banyak yang bilang. Jangan. Apa? Ibarat kalau mau sukses, jangan kerja gitu. Jangan jadi karyawan gitu. Nah, sedangkan Pak Gufron kan di sektor bank. Itu sangat ngebantu ga dalam dunia usaha? Menurut gue sih, ga bisa sama rata ini bener atau salah ya. Ada plus minusnya sih. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Kalau menurut gue, kalau pernah beribad gue pribadi. Jadi kalau mau jadi pengusaha, emang bener sih harus start early. Start early? Iya. Kalau anak gue nih sekarang, nomor 12 udah gue suruh dagang di sekolah. Oh iya. Iya, jualan puding gitu. Bagus ya. Ke sekolah bawa-bawa cooler box gitu kan. Oh, didikannya bagus nih Pak. Iya, karena itu merugah mental. Menteri temperatur mental, lalu ngeruntuhin tembok malu buat nawarin barang. Karena itu susah tuh. Apalagi orang Indonesia gengsinya tinggi banget. Iya, bener. Kalau dia dari kecil, bakal pede sih. Jadi ada plus minusnya gitu kan. Ada plusnya juga gue kerja sama, apa namanya. Di corporate juga ya, di bank, ada plusnya. Gue jadi, pertama pernah kerja sama orang, gue pernah punya bos. Terus gue pernah kerja disiplin 9 to 5 gitu kan. Lalu gue juga belajar berorganisasi, belajar gimana mereka itu create culture dan lain-lain. Itu ada plusnya juga. Walaupun kalau yang soft early, itu menurut gue bagus juga. Bagus juga gitu. Ibaratnya, ya ada plus ada minusnya lah. Kalau plusnya, kalau misalkan kita kerja ada pengalaman di ini lah ya. Ibarat kan kalau pengusaha ya kan suka-suka ya Pak ya. Iya, ada-ada. Tidur suka-suka, kerja suka-suka. Tapi tergantung kalau pengusaha yang ibaratnya mungkin modal dari orang tua kali ya. Itu baru ngasal gitu. Cuma kalau yang memang dari bawah mungkin bakal lebih gila gitu ya. Dari 9 to 5 gitu. Lebih asal. Lebih asal, setuju. Nah, kalau dari Pak Gufron sendiri nih. Gue ada pertanyaan yang paling banyak orang tanya nih Pak. Boleh, boleh. Menurut Pak Gufron dalam pengalaman Pak Gufron sendiri ya. Kan setiap orang masih berbeda-beda ya. Kuliah tuh berguna gak Pak? Buat usaha. Buat Pak Gufron bangun bisnis nih sampe sekarang deh. Oke. Ini lucu nih, karena gue sepertinya dosen juga. Dosen juga, wah gue nanya soal lagi. Jadi waktu abis gue kerja di bank kan, gue dateng ke bokap lagi kan. Oke. Gue udah kerja nih soalnya sama lo. Sekarang gue mau bisnis dong. Maksudnya gue pengen gue lakuin. Tapi karena bokap gue, aduh udah deh gini deh. Lu jadi dosen aja. Karena kaki gue dosen juga. Lu jadi dosen. Nah dosen kan waktunya lebih fleksibel. Nah lu sambil di bisnis. Jadi gue boleh bisnis asal jadi dosen. Makanya gue jadi dosen di UNPAD. Balik ke rumah mater gue di Bandung. PNS gue dosen PNS. Oh sampe sekarang? Ya KTP gue sih masih dosen PNS ya. Tapi gue udah sebagai mahasiswa gue gak drop out. Tapi jadi dosen gue drop out. Oh iya. Nah gue jadi dosen dari 2010 sampe 2014. Nah jadi kalo mas Richard tadi tanya. Dari sebagai. Ada plus minusnya. Gua jari aman ya. Jari aman ya. Apa plusnya gini. Mungkin jaman dulu. Untuk dapet education. You need to go to school. Karena itu knowledge ada disitu. Mungkin buku ya. Tapi jaman sekarang. Knowledge tuh ada di tangan. Di handphone. Ada di internet. Lu mau belajar. Lu mau apa-apa. Lu gak usah pergi ke sekolah sih menurut gue. Oke. Tapi kalo lu pergi ke sekolah yang bagus. Tadi kan kata mas Richard. Bener tuh. Lingkungan tuh penting kan. Iya. Lu go to the nice school. Lu bakal ketemu temen-temen yang bagus juga. Iya. Kualitasnya gitu kan. Informan yang bagus. Yang mungkin someday temen-temen lo itu bakal kebantuin bisnis lo. Dan itu terjadi di gue. Di gue nih sekarang si level gue. Se-few gue temen kuliah gue. Si OO gue itu temen gue dari SMP. Temen dari SMA. Satu kampus beri jurusan. Si OO gue juga temen SMP gue. Seru juga ya Pak ya. Iya. Jadi alhamdulillah kebetulan waktu itu gue dari SMP SMA kuliah. Pet gue lancar lah. Terus dapet sekolah-sekolah yang lumayan bagus. Jadi seri ke gue bagus. Jadi once lu punya bisnis. Dan mereka kebetulan juga sebelum sama-sama di house. Terus ada yang pernah kejadi di multinational company. Jadi mereka bring experience dan value ketika bantu bangun sama house sama-sama. Oke. Gitu. Jadi dari merupakan guru sendiri akhirnya kuliah penting gak Pak? Kalo buat gue? Iya. Kalo sekarang? Sekalo sekarang. Gue ngomong ke anak gue aja ya. Oke. Gue kasih pilihan ke dia. Lu kalo emang pengen jadi entrepreneur blablabla. Lu kalo ke sekolah jangan nyari izazahnya. Lu nyari knowledge-nya gitu kan. Tapi again gue ngomong ke lu knowledge gak harus dapet di sekolah gitu kan. Lu bisa dapet diri mana aja. Iya. Jadi kalo lu mau dus. Apain misalkan lu pengen jadi entrepreneur. Ya. Mengutusin dropout sekarang. Boleh. Oh. Gitu. Wow. Gitu sih kalo gue. Oke. Yang belajar knowledge-nya dulu. Yang ibaratnya pengetahuan umumnya. Habis itu kalo mau jadi pengusaha. Bebas ya. Bebas. Kalo menurut gue sekarang. Dropout atau apa. Lu bisa. Iya nonton kayak nonton podcast. Itu kan juga lu belajar di pengalaman orang. Iya bener. Bahkan banyak banget yang gue belajarin gitu. Iya. TikTok juga banyak kan. Betul banget. Pak sekarang gue mau nanya soal namanya kolaborasi nih. Oke. Kan gue liat kan House kan kolaborasi banyak banget nih Pak. Kalo gue boleh tau. Seberapa menguntungan sih Pak kolaborasi itu. Oke. Emang penting banget gak sih. Oke. Untuk kolaborasi. Jadi gini. Kalo awalnya House gitu. Kenapa kita decide collaboration. Ini kita. Setiap tahun sekali itu ngelakuin brand health tracking. Oh. Kita pake konsultan. Iya. Untuk liat posisi brand House. Di mata audiens. Mata audiens. Biasanya respondennya 2000an gitu kan. Oh 2000 audiens ditanyain satu-satu gitu ya. Dan itu tiap tahun kita lakuin. Dan dari sini kita dapet insight kan dari mereka. Tentang persepsi brand house di mata mereka. Mata. Kan keluar tuh. Apa sih? Nomor satu. Affordability. Nomor dua misalkan. Apa ya. Affiability. Affiability itu toko kita mudah ditemuin. Tersedia. Nomor tiga di quality gitu kan. Itu gak salah. Kenapa? Karena waktu House berdiri. Waktu itu kita cukup tau diri. Di segmen middle dan middle up. Udah ada chart time yang udah jadi market leader. Dan top of mind atau ketegener menemani kekinian. Maksudnya kita nyasar market yang gak digrep sama chart time. At that time. Which is middle low. Makanya dari segi pricing. Segi brand positioning. Maka pun tone of voice yang kita keluarin. Itu banyak ngomong affordability. Walaupun sebenernya secara bahan baku. Kebetulan partner saya kan dulu pernah kerja di free sun flag kan. Dapat bahan bakunya itu gak beda sama yang dipakai. Sama chart time sebenernya. Tapi brand positioning kita di mid low aja gitu kan. Makanya waktu itu brand positioningnya kemudian affordability. Quality nomor tiga. Wah menurut saya gitu kan. Ya at least nomor satu affordability. Nomor dua quality lah gitu kan. Jangan sampai quality itu nomor tiga gitu kan. Akhirnya kita harus bikin ngerubah persepsi mereka tentang quality. Paling gampang gak apa aja. Ya pansos gitu kan. Ya pansos. Ya kan misalkan. Ya dari zaman kita SMA juga udah ada kan pansos. Misalkan udah anak bahasa ketika ngeri yang keren. Gue pengen ngeri yang keren. Gue makin aja sama mereka bener gak? Ya ya setuju. Ya kan. Setuju banget. Nah waktu itu untuk naikin image quality. Kita gak bisa ngomong wah apa ya. Bahan kita bagus bla 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 gitu kan. Tanpa sebutin merek gitu kan. Nah menurut kita buat naikin brand. Kita harus collab sama brand yang secara value. Itu nilainya di atas kita gitu kan. At that time sebelum boycott-boycottan ya. Kita ada KitKat gitu kan. Dengan aslinya kan. Kan kadangnya banyaknya coklat ya. Ya. Dan menurut kita KitKat itu secara brand value itu good. Hmm betul. Medium ke atas lah gitu kan. Dan kita collab sama mereka. Dan ya big hits lah itu. Big hits. Kita jual. In total ya mungkin. Sebulan bisa 500 ribu cup ya. Kalau gak salah ya. 500 ribu cup. Iya. Si good KitKatnya. Pas sebelum di boycott. Sebelum boycott. Sebelum boycott. Wah itu berani. Keputusan yang berani ya Pak ya. Yes. Ibaratkan kalau dari sisi pengusaha. Waduh cuan gue turun nih. Si bapak gimana. Oh iya itu kan segala lagi ya. Dari sisi agama ya. Bukan sisi agama aja sih. Sisi kita ngeliat juga ya Pak ya. Apa ya. Kemanusiaan segala macem. Value kita sebagai manusia sih. Ya bagiannya value kita manusia kan pandangan agama, pandangan politik. Yes. Pandangan kemanusiaan kita gitu kan. Betul. Itu kan. Itu bagus sih Pak. Keputusan yang bagus. Akhirnya ya itu deh itu. Ya kolib itu ya setelah kita lakuin brand hard tracking 2024. Bener. Affordability tetap nomor satu. Nomor dua quality. Quality. Ya karena image itu. Itu yang gak dipunya brand lain sih saya liat Pak. Brand lain kan bener kata bapak kan. Rata-rata karena harganya murah. Ini nomor tiga kolibnya. Malah kalau bisa dibawa gitu. Ya itu kadang-kadang itu tuh. Saya juga pernah ada di posisi UKM ya gitu kan. Kadang-kadang USP-nya adalah lebih murah. Lebih murah. Lebih murah tapi dia lupa mainin emotional value-nya gitu. Jadinya mudah-mudahan ya jadi commodity. Betul. Kalau gue beli tau sekarang lagi kolaborasi apa nih Pak? Sekarang saya sama outside. Outside? Sama outside. Jadi kita baru. Wah enak banget itu. Sebenernya harus bukan minuman kopi ya. Iya. Bukan minuman kopi. Karena kan kita banyak coklat, milk tea dan lain-lain. Tapi kita waktu itu merasa. Wah ada strategi nih buat ningkatin repetisi. Karena peminum kopi tuh frekuensinya lebih tinggi dari peminum coklat. Mungkin coklat lu weekend. Gue tiba-tiba di muum kopi sih. Iya. Coklat lu weekend lah ya. Iya. Tapi kalau kopi lu bisa daily kan? Iya bisa daily. Nah kita coba makanya. Oh langsung ada nih kopinya nih. Wah kok bukan cewek cantik tadi. Iya gimana nih. Udah pergi cewek-cewek. Udah pergi. Ya sayang sekali. Gak apa-apa ya. Thank you bro. Ya nanti masanya ganteng nih. Iya ya. Wah ini nih. Wah lupa naro stikernya. Harusnya ada stiker si beruang outside-nya. Oh ada. Gimana? Oh iya bener-bener. Nah ini nih. Tanjukin nih. Nah ini si. Hot coffee caramel macchiato. Hot coffee caramel macchiato. Ini strategi kita. Masing kopi. Tapi kadang-kadang kita juga. Peminum kita kan banyak kan cewek gen Z. Iya. Jadi gak yang kopi banget. Jadi. Kopi sweet. Sweet coffee lah ya. Ini gue boleh minum pak. Boleh boleh boleh. Sebenernya gue tiap hari itu minum kopi campur outside pak. Oke. Jadi gue bener kalau yang sangat-sangat bagus sih. Nanti coba deh. Nanti yuk. Kalau ngomongin kopi oat. Ya biasanya kan agak. Lumayan pricey ya. Mungkin di atas 30 ya. Iya. Ini kita jual 35 ribu. 25 ribu doang nih. 25 ribu doang. 25 ribu doang. Jom coba deh. Gila ini murah banget sih. Coba ya. Jadi tetep kita gak pengen ninggalin affordability. Walaupun kita naikin kuliti. Tapi gak pengen lari jauh banget dari affordability sih. Oh. Itu terjangkau sih pak. Dua ribu doang ribu. Yes. Ya buat out ya. Iya apalagi outside. Itu harganya kan lumayan ya pak ya. Yes. Wih enak sih pak. Iya. Terus apa. Ibarat manisnya juga pas. Yes. Manisnya pas. Terus kayak creamy gitu. Oh ini enak sih. Enak parah sih. Ini baru berapa lama ini pak? Ini 1 Mei launching. 1 Mei launching. 1 Mei kemarin? Yes. Baru berapa minggu? Dua minggu ya? Baru dua minggu. Wah gila ini gue bisa tiap hari nih. Oh gitu? Tiap hari order gue. Gue baru tau gue udah ada kolaborasi sama outside ya. Gila ini enak. Enak banget sih. Ini umur gue cocok banget ya. Apalagi kita ibarat ya pak ya. Kayaknya gue bener sih kata bapak sih. Ibarat kalau kayak kita-kita nih. Yang profesional, yang pengusaha. Karena karena memang minum kopi sih. Yes. Terus seharian sih. Betul, betul. Jadi ini menurut gue cocok banget ya. Bagi temen-temen semua ya. Yang kerja, yang usaha. Ya ini tiap hari wajib minum kopi dulu nih. Dari house. Thank you, thank you, thank you. Mantep. Kok bisa kepikiran sama outside nih pak? Ini menurut gue kolaborasi yang sangat bagus sih memang. Gitu ya. Ya tadi kita pengen naikin perceived quality kan. Dan outside kan punya perceived quality yang bagus ya. Gitu kan. Dan apa ya. Gue pikir ya once. Dan kita juga bukan kopi serius kan. Bukan kopi yang strong apa-apa. Kopi-kopi milky lah gitu. Gue lebih suka kayak gini sih pak. Yang strong itu kadang-kadang bikin sakit kepala pak. Dan sebenernya kalau ngomongin secara market kopi. Gue ingin minum lagi pak ya. Yang penggemar kopi, kopi banget ya. Itu kan cuman niche gitu kan. Bapak-bapak paling minum kopi hitam gitu kan. Tapi most of the market tuh sebesarnya kopi susu. Kopi manis, kopi creamy kan. Iya gue ngapain minum kopi hitam sih pak. Iya kan. Jadi apalagi market kita gen Z. Cewek lagi. Menurut kita once kita launching kopi. Yang cocok yang gak gini. Cocok banget sih ini. Ini market gue banget lah pak. Market anak muda memang. Gila keren-keren. Oke Pak Gufron. Gue ada pertanyaan-pertanyaan yang ibarat ini banyak banget. Yang ibarat gue liat pengusaha-pengusaha ini punya stigma seperti ini pak. Apalagi kalau sekarang ya. Kan banyak banget menjamur minuman kekinian. FNB kekinian. Dan sekarang kan kita bisa melihat beberapa tahun lalu banyak yang heboh ya pak ya. Yang heboh, booming, tiba-tiba hilang gitu. Dan banyak yang kelihatannya dirugikan gitu. Nah gue penasaran nih pak. Kalau dari pandangan Pak Gufron sendiri gimana? Dari Pak Gufron ini kan bikin haus ya. Menurut Pak Gufron kok bisa ya? Minuman-minuman kekinian itu kok tiba-tiba bisa hilang. Terus obsiannya turun. Terus malah banyak yang dirugikan gitu. Oke oke. Kalau menurut gue. Sebenernya gak cuma minuman kekinian ya. Every category. Kita ngomongin kategori. Yang lagi hype atau lagi honeymoon period. Itu ada gula ada semut lah. Ada gula ada semut. Ketika itu ada hype pasti semua orang pengen ikutan kan. Riding the momentum. Benar. Gitu kan. Ya tapi ya mesti mungkin menurut saya sih banyak juga yang riding momentumnya itu agak salah ya. Agak salah. Nah salahnya mungkin gini. Kalau menurut saya ya. Saya pribadi ya. Itu sebenernya. Ya tadi gak believe dengan sistem franchise untuk FNB. Oh gak believe sama sistem franchise untuk FNB ya? Kalau menurut saya. Ini pendapat pribadi yang bisa saja salah. Tapi kalau menurut saya. Kenapa begitu gitu. Karena saya basicnya akademisi gitu ya. Saya sebelum lakukan something itu basicnya research gitu kan. Dan saya research dari 2018 ke bawah. Ada gak sih satu bisnis FNB yang mungkin yang bukan yang gede ya. Yang levelnya UKM gitu ya. Yang bisa sustain. Dengan menggunakan bisnis model franchise gitu. At the time gue nemu gak ada. Gak ada pak? Ya sustain. Sustain macam ya. Kalau menurut gue sustain itu more than 5 years to sustain. Tapi bukan cuma asal ada sustain. Tapi growth and sustain. Oke. Jadi yang franchise rata-rata malah gak ada ya pak ya? Hilang. Dari mulai you name it lah. It is. At that time ya. Jaman gue baru lulus kuliah tuh ada kebab lah. Iya. Ada apa gitu. Dulu sempet boom blablabla. Tapi franchise dimana-mana abangnya. After that. Gone. Kalau FNB seperti kayak McDonald's. KFC itu gimana pak? Nah it's different. Kenapa ya gitu. Misalnya ini nih. Most FNB business UKM. Ketika menjalankan bisnis skema franchise. Itu tiap toko beda franchise sih. Tiap toko beda franchise sih. Misalkan. Ada brand A lah ya. Let's say. Bikin franchise. Skema business franchise. Buka seribu cabang di seluruh Indonesia. Ya. Dan dia punya seribu mitra. Ini yang baru juga ya pak ya. Yang tanggal lu ya. Iya dimana-mana. Dari dulu sih. Dimana-mana. Dari dulu. Dari dulu. Dari dulu yang mau bisnisnya apa. Mau bisnisnya roti kek. Mau bisnisnya teh. Mau bisnisnya ayam. Iya. Mau bisnisnya itu. Biasanya kayak gitu. Iya. Gitu. Oke. Seribu cabang. Seribu mitra. Seribu franchise. Gitu kan. Oke. Dan most of them. Not professional. Ada ibu rumah tangga. Iya. Iya. Betul. Ada ISN. Ada guru. Ada pegawai swasta. Yang cuma punya uang dingin. Iya. Buat beli franchise-nya. Iya. Tapi dia gak punya. Komitmen buat running the business. Buat. Punya kompetensi. Punya capability. Punya experience. Iya. Akhirnya. Kalau mindset-nya. Franchise tuh sama kayak deposito. Oh. Which is totally different. Iya. Beda banget sih. Gitu. Nah. Ngomongin tadi ke McDonald's. Kok McDonald's gimana? Kok bisa? Sekarang saya tanya. Siapa operatornya McDonald's di Indonesia? Operator di Indonesia? Yes. Oh. Siapa pak? Sostro. Oh. Semua toko McDonald's 450 something. Itu grupnya Sostro. Oh gitu? Iya. Sekarang KFC. Iya. Siapa operatornya KFC? Wah. Siapa pak? Lylel dan Indo Food. Nah kayaknya semua bisa tersistem dengan baik ya semuanya. Starbuck siapa pak? Starbuck siapa pak? MAP Group. Oh. Burger King. MAP. 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 Jadi. One country di Indonesia ya. Ini beda. Jadi ibaratnya beda mindset ya. Banyak kan orang-orang mikirnya kalau. Kok kenapa gak bikin franchise? Kan make the KFC seperti itu. Beda ya. Beda. Beda. Karena mereka di handle sama profesional. Profesional. Profesional yang punya resources ya. Term of money. SDM. Komitmen. Bener. Gitu kan. Ya. Experience. Beda banget sama ibu-ibu lain-lain. Ya. Gue jadi inget temen gue pak. Jadi temen gue tuh ada yang dulu bisnis F&B. I am geprek. Hmm. Ya. Jadi dia bilang dia numpang brand yang udah viral. Yang lagi rame-rame lah saat itu. Nah tapi yang gue tau adalah bahan bakunya dituker pak. Oh. Jadi dia gak mau beli banget sama si Yudia gitu. Katanya harganya mahal. Yes. Jadi dia cari-cari gitu. Dan ujung-ujungnya malah tutup. Yes. Iya sih. Itu gue paham bener-bener banget sih. Karena menurut saya ya kunci F&B itu dua sih ya. Iya. Marketing dan operasional. Oke. Tapi marketing itu cuma 20%. Oh marketing cuma 20%? Iya. Gimana gini. Marketing itu. It can. Apa ya. Bawa traffic ya. Bawa traffic. Orang jadi tau. Dapet brand awareness. Apa? Brand law. Ya. Dengan gimmick-gimmicknya itu. Viral. Dan pengen nyoba. Dateng lah ke toko lo. Tapi yang bikin mereka mau balik lagi. Experience dong. Product and service. Betul. Yang deliver siapa itu? Iya. Brandnya kan? Operasional. Iya. Oh iya operasional. Operasional. Jadi kalau lo gak punya tim operasional yang kuat. Yang bisa deliver. Standard quality product and service yang bagus. Excellent product and service. Gak bisa. Lo. Customer udah dateng nih. Ngantri-ngantri ribuan. Dapet experience lag. Produk and service. Karena mau balik lagi gak? Gak mau. Ada yang malah kasih review buruk ya Pak ya. Yes. Dan itu makanya. Kalau yang franchise-franchise lepas gitu. Itu kan yang jalanin operasionalnya. Si mitra franchise-nya itu. Dan. Dan. Ya. Lo gak. Komit. Untuk. Bisnis. FNB kan kayak. Lo harus melototin. Iya. Setuju. Risk control. Gitu kan. Karena lo rely on employee kan. Berarti house ini ibaratnya tanpa buka franchise ya Pak ya. Semua diurus sendiri gitu. Yes. Gitu. Nah. Yang mungkin banyak juga pertanyaan seperti ini Pak. Kan mereka bikin usaha makanan tuh kadang-kadang bikin franchise karena mereka dapet modal lebih. Atau gak dapet untung didepan langsung. Iya gak? Itu mindset. Mindset ya. Nah kalau Pak Guplau sendiri gimana tuh? Maksudnya pas bikin house itu. Maksudnya kayak. Modalnya sendiri kah? Atau partnership atau gimana? Oke. Jadi waktu. Ketika gue bilang semua kembali ke purpose. Oke. Purpose gue tuh masuk ke bisnis tuh gue pengen. Apa ya? Pengen. Ini. Gini. Waktu itu gue liat temen-temen gue lulus ya. Temen-temen kuliah gue. Begitu lulus tadi tuh. Pengen jadi ASN blablabla. Atau kerja untuk multinational company. Iya multinational company. Setelah gue pikir-pikir. Men ini kan kampung kita. Gitu kan. Kok lu malah begitu lulus. Malah kerja buat orang dari Amerika yang buka warung disini. Lu kenapa kagak buka warung sendiri? Nah lu compete dagang sama mereka. Lu malah di kampung kita. Resources kita. Market kita. Tapi lu malah kerja di warung-warung. Menurut gue tuh ada yang salah. Menurut gue gitu kan. So waktu itu. Ya harusnya sebagai kita. Bangsa yang sama equality. Gue percaya sama equality. Sama duduk sama tinggi. Berdiri sama tinggi gitu kan. Iya. Setarah. Ya harusnya kita bisa. Justru bikin warung. Yang. In the same level with them. Kalau bisa. Kita jajah balik. Gitu kan. Jadi waktu itu gue pengen bikin. Perusahaan. Local. Company. Jadi bisa jadi local hero. Yang bisa. In the same level with them. Dan bisa menginspirasi. Biasanya si. Si botak gundulin aja. Bisa bikin company yang. Setarah menunasional. Artinya kita-kita yang. Orangnya. Lebih ganteng. Lebih pintar. Orangnya bisa dong. Better dan si. Gufron gitu kan. Oke. Proposinya gitu. Pengen menginspirasi. Jadi. It's a long term game. Untuk jadi kesana. Selain motorisiam ini. Selain revenue. We have to be. Punya. Good. Brand reputation. Good brand reputation. Jadi kita bangun brand. Makanya. Apa ya. Ngumpulin cash advance. Apa ya. Quick cash. Atau easy money gitu. Itu. Bukan purpose kita sih. Bukannya kita gak suka uang ya. Gitu ya. Tapi. Kita punya purpose yang. Beyond money lah. Itu sih sebenernya. Bener. Oh jadi dari awal pas ngebangun itu. Akhirnya Pak Gufron sendiri atau bareng partner gitu. Waktu kita bangun house ya. Ya. Kita. Pertama toko kita tuh. Di Jalan Syahdan. Juni 2018. Juni 2018. Kita bikin. Sudah 6 tahun ya. Kita research ya. Untuk bikin yang. Segment middle low. Kita benchmark sama yang. Tukang-tukang ayam goreng. Fried chicken. Gitu kan. Itu market kita kan. Oke. Apa ya sebut aja. The best way sana. Itu kan sebenernya sama ya marketnya. Iya. Terus kita lihat. Oh. Berapa sih revenue mereka tiap hari. Oh segini. Oh. Psikologi bisnis. Apa namanya. Payback period. Berapa lama sih. Oh. Kurang lebih 2 tahun gitu kan. Oh. Berarti waktu itu. CapEx yang sesuai untuk revenue itu. Misalkan sekian. Kita tentuin tuh. Waktu itu sih. Berapa ya. Cuma 100 juta lah waktu itu ya. Oh. 100 juta ya. Karena kita benchmark sama. Yang lain-lain kan. Yang lokal. Yang selevel gitu kan. Oke. Ternyata pas kita. Artinya kita dengan. Waktu itu cuma target revenue 2 juta. Karena benchmarknya segitu kan. Keterpenuh rata-rata mereka 1,5-2 juta. Iya. Oke. CapExnya 150 juta. Gitu aja. Jadi kita sesuaikan gitu kan. Ternyata pas kita jualan. Wah hit to hit. Apa ya. Kalau bahasa startup. Product market fit lah. Oh. Kita bisa dapet 15 juta sehari. Pas awal itu Pak. Awal itu honeymoon period kan. Iya. Which is. Balik modal. 3 bulan itu. 2 bulan 3 bulan. Cepet itu Pak. Cepet. Cepet banget. Itu pakai strategi marketing atau gimana Pak? Nah jadi. Jadi again. Kita waktu itu kan ngejualnya affordability kan. Karena market kita kan buat itu cuma middle low kan. Oke. Ya. Terus kita pelajarin lah. Customer. Persona kita. Siapa sih. Gaya tone of voice-nya seperti apa nih. Biar bisa. Mereka absorb message kita gitu kan. Ya. Kita bikin yang sesimpul. Makanya main nama brandnya haus kan. Itu simple as that. Karena kita tau market kita at that time ya. Ya. Middle low. Mereka gak pengen yang terlalu complicated. Gak pengen yang terlalu. Bahasanya ya. Sophisticated. Karena mereka kalau terlalu sophisticated takutnya minder. Dan ketika lu gak punya bank power. Ya. Level of confidence lu kan juga gak setting gitu kan. Ya. Akhirnya sebisa mungkin. Gaya komunikasi. Atau brand motioning. Itu sedirect mungkin. Dan seriliat mungkin sama mereka. Iya sih. Kalau orang-orang. Aduh haus nih. Dan itu kita bikin brandnya gede-gede haus. Lucu kan. Lucu banget. Yang haus. Yang haus. Itu kan common juga kan. Kalau lu ke terminal. Tukang pedagang asokan ngomong gitu. Terus gede-gede. Oh IT 5000. At that time. Kalau ngomongin IT. Itunya ngomongin doom-dum. Ya doom-dum. 2015 kan doom-dum hit ya. Doom-dum jual 22-23 ya. Kita jual goceng. Itu jadi word of mouth. Dan pas dicoba juga produknya. Untuk harganya meribu. Di atas ekspektasi mereka. Karena kan again kita pake brand baku yang sama. Yang dipake sama doom-dum sebenernya. Wah itu gue penasaran pak. Rugi gak sih pak? Nah ini ada trik marketing sebenernya. Dan trik marketing gini. Mungkin kalau biasanya sih orang-orang family yang tau ya. Itu ada. Gue lupa ya. Satu-satunya. Empat-part gue lupa. Tapi itu ada kuadran. Ada produk yang jadi traffic. Ada produk yang jadi margin generator. Ada yang margin saver. Dan apalah gitu. Jadi itu produk yang ibarat emang udah disiapin buat marketingnya. Iya. Padahal ketika lo datang ke toko. Contoh ya. McDonald ya gue sebut ya. Dia jual ice cream kan. Berapa sih ice creamnya? Oh iya dulu sempet seribu ya pak ya. Iya dulu gope. Sekarang mungkin laisnya 5 ribu. Bener. Tapi emang apa semua produk-produk goceng? Enggak. Enggak. Itu kan biar. Buatnya di traffic. Biar apa traffic. Pas kesana pasti beli yang lain. Ayam bla 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 kan. Ujung-ujungnya yang lo beli bukan yang goceng. Tapi yang 35 ribu. Same thing like Mitsu. Mitsu jual ice cream. Pasti lo ingatnya Mitsu ice cream kan? Bener kan? Ice cream. Berapa harganya? Wah pokoknya murah ya itu. 8 ribu. Oke 8 ribu. Lo datang ke toko ice cream yang mau beli ice cream doang? Oh beli yang lain sih. Beli yang lain. Maksudnya beli yang ice cream boba yang 16 ribu. Iya. So Mitsu tidak 8 ribu sebenarnya. Iya juga ya. Same thing. Orang ujung-ujung ke upsell juga ya pak ya. Same thing kayak kita. Kita juga sebenarnya wampung kita jual 5 ribu. Tapi basket size per transaction kita gak 5 ribu. More. More more than that. Itu yang ibaratnya jadi gak rugi lah ya pas awal mulai ya pak ya. Jadi itu sebenarnya tactic marketing sih. Tactic pricing, tactic traffic generator gitu kan. Jadi AOF-nya gak 8 ribu tapi di atas itu. Iya sih itu. Itu bagus sih. Iya. Itu keren sih. Jadi ini seru sih strategi pertamanya pak ya. Yes. Yang gue penasaran strategi selanjutnya nih pak. Oke. Kan House ini kan strategi banyak banget ya pak ya. Viral marketingnya kontennya dimana-mana gitu. Nah yang gue penasaran adalah ini kan tadi kita bicara harga nih. Harga. Bapak disiapin satu produk yang harganya terjangkau. Yes. Terus yang kedua kolaborasi dengan berbagai brand yang ibaratnya udah ada nama gitu ya pak ya. Jadi kita ibaratnya kolaborasi sama brand yang udah di atas gitu. Yes. Nah yang ketiga ini adalah konten. Menurut bapak seberapa efektifkah konten gitu pak. Jadi kan kalo saya liat kontennya kan kadang lucu-lucu ya pak ya. Ada yang ibarat marketingnya tuh yang ibarat bukan tentang minuman. Awalnya tentang lucu-lucu atau gimana kayak ketabrak atau gimana tiba-tiba muncul minuman gitu. Yes yes. Kalo menurut Pak Gufran sendiri seberapa efektif itu pak? Oke. Jadi gue sebenernya waktu itu belajar berkonten sosial media ya. Itu dari istri gue ya. Gue mungkin jaman dulu, jaman gue tuh freelancer ya. Gimana sih gue ya? Iya. Gue ya tau kan. Prancers, lalu ada Facebook ya. After that mungkin gue gak gitu. Gue bukan orang sosial media at that time gitu ya kan. Terus gue liat pas Instagram naik ya 2014-2015. Gue liat kok istri gue sebelum tidur attach banget sama Instagram gitu. Oke. Ini isinya apa sih? Wah isinya nernyata empat sih. Something entertaining. Iya. Something educating. Something inspirational. Satu lagi, empat lagi. Tips gitu kan. Tips ya. Iya tips. Jadi artinya lu ketika lu mau misalkan jualan gitu kan. Lu gak bisa terlalu hard selling karena gini. Bener. Simpelnya gini. Kita dateng ke mal nih. Iya. Di mal kan biasanya ada sales-sales kartu kredit ya. Oke. Langsung naferin gitu. Nawarin. Nawarin. Pasti lu pasti akan. Nolak. Nolak even before dia say something atau apa gitu kan. Itu kan hard selling kan. Hard selling. Jadi lu gak bisa kayak gitu jualan. Lu harus give and take. Give and take. Sebelum lu pengen dapet sesuatu, lu harus give dulu. Gitu kan. Ya give-nya tadi di. Give-nya something yang entertaining. Something yang inspiring. Something educational. Segantung produk-produknya. Iya. Produk-produknya. Jadi. Dan even more. Kalau lu pengen si audiens lu. Apa ya. Mau viralin atau apa ya. Men-share. Ya harus. Kontennya harus shareable. Oke. Dan shareable gitu. Karena kan again. Algoritm. Bener. Kamu tiktok akan nge-push something yang orang mau shareable dan shareable gitu kan. Hard selling mah gak bakal di share. Jadi makanya. Ibadnya. Lu jangan direct lah. Oke. Lu sebelum. Ibadnya. Lu mau nembak cewek aja. Lu gak ada proses PDKT dulu. Iya kan. Lu harus dicobat dulu. Iya kan. Gak ada bener. Cewek langsung. Lu mau jadi pecara gue gak? Iya bener-bener. Gak bisa. Besar kemungkinan ditolak kan. Betul. Nah lu harus deketin temennya dulu. Iya. Cari informasi dulu. Jadi emang menurut gue sih itu sama. Mirip ya? Mirip. Mirip. Keting sama deketin cewek menurut gue sama sih. Jadi kalau panggu flori kayaknya dulu banyaknya nih. Gak. Gak. Gue bukan playboy. Tapi gue mengamati temen-temen gue yang playboy. Oh. Gak mati. Keles aja. Aman. Aman. Istri tau mbak. Seru-seru. Oke. Oh. House keliling ya? Oke. Oke pak. Kan sekarang kan gue liat ya ada strategi marketing baru lagi ya gue liat dari house ya. Namanya house keliling gitu. Nah kalau dari pak golfer sendiri nih. Kenapa bisa kepikiran bikin house keliling? Oke. Jadi kalau house ini kan dibuatnya 2018. 2018. Ketika itu bisnis model yang apa ya. Tap into the trend atau hype-nya adalah online ya. Karena kan boleh dibilang at that time Gojek, Grab, Shopee Food. Itu lagi burning money lelat lah. Oke. Promo, Discord, subsidi ongkos kirim. Akhirnya juga. Bahkan beberapa misalkan ada konsumen mau beli suatu produk ya. Iya. Di seberang toko itu. Tapi dia malah prefer belinya itu via aplikasi. Karena benefit-nya lebih banyak. Iya. Aplikasi lebih murah ketika dia beli offline gitu kan. Oke. Nah jadi at that time bisnis model yang gue bikin juga mengakomodir yang online bisnis 2018 ya. Tapi kalau perhatiin sama teman-teman memain FN bisnis 2022 itu berubah ketika food aggregator itu udah stop burning money. Karena mereka udah dituntut profit sama investornya kan. Udah IPO blablabla. Dan mereka budget-budget Discord, subsidi ongkos kirim itu udah gak ada. Dan harga online itu jadi sekarang jadi lebih mahal. Jauh lebih mahal dibanding offline. Jadi customer berubah lagi customer behaviornya. Jadi back to offline. Back to offline. Iya. Kalau dulu toko gue itu coverage-nya bisa sampai 5 kilo. Offline-nya 1 kilo, online-nya 5 kilo. Tapi ketika online-nya berkurang, ya gue cuma yang captive market gue yang 1 kilo itu. 1 kilo itu. Dan kalau gue mau bikin di kilo lainnya, itu 1, KPX-nya mahal kan. Iya, KPX-nya mahal. Jadi gue harus jemput bola. Nah gue melihat juga electric bike ini jadi satu solusi ya. Gue terinspirasi juga sebenarnya sama Kopi Jago. Oh. Kopi Jago itu lebih dulu kan. Iya. Buka. Nah even before pandemic dia udah buka ya. Tapi mungkin waktu karena online-nya lagi lebih bagus jadi kelelap dia. Iya. Langsung gue lihat, wah ini kayaknya ketika lagi online lagi turun, maka gue ini caranya soko-kopi Jago oke nih. Kita harus yang lebih mobile gitu kan. Oke. Lalu kita bikin itu, itu kita jemput-jemput bola depan sekolahan, depan tempat les, dan lain-lain. Dan itu terbukti efektif sih. Sangat efektif ya Pak? Sangat-sangat efektif. Kita sekarang udah punya 500-an lah. Oh 500-an. Iya, dan tiap bulan mau nambah 200 lah. Wah gila, ini inovatif sekali nih dari Pak Ufron ya. Itu kunci bisnis F&B juga ya Pak? Selalu inovatif, selalu kolaborasi. Selalu adaptif sih. Adaptif ya. Tapi gue ada satu pertanyaan yang mungkin, gue sebenernya bertanya-tanya juga sih Pak. Kan gue maksudnya jalanin bisnis kan emang belum pernah ada investor nih Pak. Oke. Jadi maksudnya kayak jalanin, ada profit, ya itu yang digulung terus gitu kan. Yes, yes. Terkembang gitu. Nah dari Pak Ufron ini kan, saya lihat house ini kan banyak banget peminatnya Pak. Investornya ya. Udah seri B ya kemarin ya. Nah dari Pak Ufron sendiri sebagai, kalau gue boleh tau ya, dari sisi CEO ya Pak ya. Yes, yes. Gimana Pak? Maksudnya menurut Pak Ufron tuh, bisnis besar tuh harus disuntik dana kah? Oke. Sama ketika disuntik dana, perasaannya tuh gimana? Maksudnya kadang-kadang ada orang bilang dia happy. Tapi satu sisi ngerasa itu, dia jadi banyak tanggung jawab gitu. Jadi ada target, dia mungkin jadi takut, gak tercapai dan segala macem. Oke, jadi ingin tergantung strateginya ya. Karena waktu itu kalau gue, ketika gue turun bisnis, gue harus sebisa mungkin jadi top of mind. Top of mind. Top of mind di satu kategori ya. Karena itu penting mas. Misalkan gini, lu ngomongin instant noodle. Ketika ngomong instant noodle, lu pasti kebaiknya brand apa? Itu, pop me. Indomie ya. Sorry, Indomie. Pasti hampir semua orang Indonesia ketika instant noodle, Indomie. Ngomongin odol. Masih keluar pepsoden. Kan artinya itu transaksi terjadi bukan di toko, tapi di kepala. Di kepala. Sebelum, oh gue lagi butuh, apa namanya, apa sih namanya itu, odol. Odol. Oh gue butuh pepsoden. Jadi artinya pentingin top of mind. Oke. Dan untuk menjadi top of mind, perjalanan menuju top of mind, menurut hasil survei gue, buat FNB, brick and mortar kayak gue, itu, apa namanya, physical facility. Oke, physical facility. kayak Alphamart, Indomart, gue punya 18 ribu, 20 ribu toko, itu toko mereka, itu adalah sati gue untuk ngebangun brand kan. Bener sih. Di mana-mana ada itu, jadi top of mind kan. Supermarket pada hilang, gara-gara mereka gitu ya. Dan itu sama, buat yang kayak haus gitu. Hasil riset kita nomor satu, di atas sosial media, itu, physical facility. Gitu. Oke, makanya artinya, wah kita harus, untuk jadi tokoh main, dan bangun trust, toko kita harus banyak nih. Gitu. Karena, kalau enggak, akan ada, boleh dibilang, iblik gini nih, waktu kita bikin haus pertama kali, tadi kan gue bilang, gue cuma darah kita 2 juta, ternyata bisa dapat 15 juta sehari ya. Itu kayak gue nemuin, sumur minyak baru. Sumur minyak baru. Iya. Sekarang ketika lu nemuin sumur minyak baru, lu pasti mikir, nanti yang gali, yang di dout minyaknya, kita, atau orang lain. Atau kita cuma nemuin doang, lalu karena kita enggak punya dana, untuk, enggak gali minyaknya, orang lain yang, ngisep minyaknya. Iya. Nah waktu itu kita bilang, oke, kita enggak mau kayak gitu dong. Oke. Oke, makanya kita harus memastikan, kita yang nemuin minyaknya, kita yang gali minyaknya juga. Dan untuk gali minyaknya, tadi tuh, physical store penting, dan itu butuh capex kan. Oke. Makanya waktu itu, sebelum event, sebelum ada investor, venture capital masuk, kita bikin, kita invite friends and family, untuk tiap kali kita buka toko, mereka nyediain fixed assetnya, tapi kita yang running operationalnya. Oh, yang running operationalnya. Iya, itu sampai 50 lah. Jadi, itu menurut kita ya, itu bukan franchise, menurut kita ya. Kalau franchise itu, yang running operationalnya, si mitranya kan? Mitranya. Dia cuma jual license, jual bahan baku, dari gitu, urusan profesional sama mitra. Kalau kita nggak, kita nggak jual license, nggak, apa namanya, nggak, ya, nggak jual equipment. Oke. Pokoknya, eh gue buka toko saya ini, ini kebutuhan spek kita buka toko ini, renovasi isi gini gitu kan. Iya. Lu, lu provide, nanti kita masuk, kita bawa bahan baku, kita yang jualan, nanti untungnya bagi dua. Bagi dua. Itu sampai, lebih 50 toko lah, sampai akhirnya kita, retain earning dari, tiap bulannya kita bisa bangun toko organik, 5 sampai 10. Oh. Akhirnya kita stop, kayak gitu, kita bisa, growt organik, sampai akhirnya ada investor yang masuk. Jadi sebenarnya strategi kita untuk banyakin fisiko, fisiko store kita, untuk ngebangun brand, brand image, dan ngebangun terasi sebenarnya. Berarti sebelum ada investorannya udah 50 ya Pak ya? Udah, udah, udah 100 sebelum investor udah 100. Oh sebelum investor malah udah ada 100? Yes, gitu kan. Wow, itu, jadi, waktu itu, kenapa kita terima, apa ya, ada investasi, karena, kita mapping, kita mapping buat kategori minimum keinginian, segmen kita, itu minimum-minimum, kita bisa buka 1.500 store. 1.500 store? Ya nationwide. Oh. Jadi untuk pergi ke sana, gitu kan, kalau kita pakai, itu kan pakai, retain earning organik kita, oh itu butuh, berapa tahun, sampai belas tahun gitu kan. Ya. Menurut kita itu terlalu lama, untuk, itu kita harus kunci, bahwa, untuk, dalam beberapa tahun, kita harus kunci, kita harus jadi, apa namanya, top of mind, di kategori ini gitu kan. Dan benar aja kan, akhirnya, gak lama itu, brand luar masuk, ya mixu masuk. Iya. Lalu ada brand lokal juga ada, yang coba jual, manfaatin momentum, blablabla. Karena itu, kita udah predik sih. Udah predik ya, bakal seperti itu. Betul, karena emang, market sharenya gede mas. Maksudnya kan, buat kategori minimum keinginian, itu di Indonesia, 23T, 2021, market share ya. Oh, market sharenya gede banget ya. 2025, di predik bisa nyentuh, 32T. Wow. gitu. Di China, marketnya di negara asalnya mixu itu, market sharenya, di New Tian Boba ya, 240T lah. 240T. Udah jadi industri. Di Indonesia, belum jadi industri, tapi soon. berarti sekarang house udah berapa pak? Apa yang dapetnya? Itu, apa, cabangnya. Oh cabangnya. Cabangnya itu ada, storenya 220-an, e-bike-nya 500-an lah. 220 store? Wah. Itu tanggung jawabnya banyak banget nih, seperti ini. Nah, dari Pak Gufran sendiri gimana nih? Maksudnya ketika dapat investor? Investor. Iya. Ya, menurut saya sih, gain kita samain dulu nih. Oke. Samain dulu, visi-misinya sama investor. Lu, mau ke arah mana sih? Ya kalau investor, kebetulan visi ya. Iya. Visi itu kan, capital gain lah. Capital gain. Iya pasti. Karena kan mereka juga, uangnya bukan uang mereka ya. Uangnya tuh, mereka juga bikin fund kan. Iya. Uangnya dari LP, limited partner, dari VC maturity-nya tuh, between 7-10 tahun. 7-10 tahun. Jadi kalau mereka ingin invest, mereka harus masukin, sebelum 10 tahun atau 7 tahun, mereka harus exit. Oh, itu strateginya ya? Iya pasti. Dan exit-nya itu macam-macam ya. IP-nya oke, atau mereka jual lagi, ke yang investor yang lain. Investor yang lain. Ke PE biasanya gitu kan. Oke. Nah, jadi mereka artinya, nggak stay lama di company, atau ikut cawe-cawe di operation, atau apa, enggak. Mereka memang pure, ya kayak ibaratnya, lu beli tanah, dalam waktu 7 tahun lu jual, ekspektasi jualnya itu lu, apa namanya, berapa kali dipet dari nilai tanahnya. Simplest date sih sebenarnya mereka. Kalau di itu ini ya. Seperti itu. Jadi, yaudah, kita butuh uangnya untuk growth, nemuin physical store, untuk dapet top of mind. Mereka butuh dalam berapa tahun, berkali lipat gitu kan. Mereka nggak cawe-cawe di operation, itu sama kan itunya. Iya, betul. Terus yaudah, kita tentuin aja. Oke, komit. Supaya bisa exit, apa nih jalannya, oke IPO. Nah, untuk IPO di situ, ngejar market cap berapa, katakan IPO. Lalu, ngejar revenue berapa, ngejar EBITDA berapa. Nah, kayak gitu sih. Itu aja. Kalau boleh tahu, berapa tahun lagi Pak Rencana Pak? Rencana? Rencana. Mungkin paling cepat, dua tahun lagi. Dua tahun lagi. Wah, amin ya. Hal yang cepat lah. Wah, mantap, mantap. Wah, ini impian banyak pengusaha ya Pak ya? Bikin bisnis tuh, bisa gue IPO gitu. Ya, sebenarnya, sebenarnya nggak harus IPO juga ya. Nggak harus IPO. Contoh, tadi gue udah datang orang Kapal Api ke kantor, upsetnya udah, mungkin udah 40T, mereka juga private. Apa Pak? Kapal Api? Kopi Kapal Api. Kopi Kapal Api? 40T? Iya. Apa itu Pak? Revenue. Revenue setahun? Wow, itu emang nggak IPO ya? Nggak, coba aja cek di, itu nggak ada Kapal Api IPO. Tadi gue udah ngobrol sama orang Kapal Api-Nya. Seru banget Pak. Iya, ini tergantung kan. Tergantung. Ya mungkin, zamannya mereka, persaingan kayak sekarang. Iya. Lalu mereka bisa growth, santuy aja, bisa gitu. Zaman sekarang, iya, iya, lu butuh leverage gitu kan. Betul. Nah, tadi, kalau lu nggak santuy, orang lain yang ngisap, nginyak ya kan. Iya. Jadi, sesuai dengan keadaan lah. Kapal Api juga ibarat kayak top of mind juga ya Pak ya? Oh iya. Dari sektor kupu-kupi itu. Itu ya. Seru sih. Pak Gufron, ada nggak nih, dari sekian pengalaman Pak Gufron, yang kira-kira bisa dibagiin ke calon-calon pengusaha nih Pak? Oh, calon pengusaha. TCCS. Kayak tadi kan gue suka banget nih, penjelasan Pak Gufron tentang ini ya. Kalau, kenapa Pak Gufron memilih, bisnis tanpa franchise. Itu gue suka banget gitu. Oke. Oke, boleh di-sharing gitu Pak? Oke, ya menurut gue sih, kita bisnis harus pakai etika ya. Oke. Oh gitu? Oh gitu ya? Oke, menurut gue sih, bisnis tuh harus etika gitu. Bisnis tuh, jangan selalu mikirin tentang profit atau making money gitu kan. Menurut gue, bisnis menurut gue tuh tools buat gue ya, kendaraan untuk menuju the final ending gue lah. Purpose gue after that, menurut gue the afterlife. Dan itu, bisnisnya kendaraan gue tuh untuk bermanfaat buat orang lain. Jadi, ketika bisnisnya bermuamalah gitu kan, atau dengan investor, atau dengan franchise atau apa, ya menurut gue, malah yang baik adalah, lu untung sama untung, lu rugi sama rugi. Oke. Gitu kan, jadi, jangan sampai lu ketua bisnis, lu cuma, mikirin diri lu doang gitu kan. Menurut gue sih, lu harus gentleman, lu harus fair, ya untung sama untung, rugi sama rugi. Jadi, buat temen-temen yang mau bisnis, terutama FNB, atau mau bikin franchise atau apa gitu kan, ya jangan cuma mikir, lu jual license fee aja, atau jual equipment atau aja. Lu harus make sure in, orang yang invest, apa-apa, ikutan franchise lo, juga profit. Dan how to make them profit, ya menurut gue, ya, kalau menurut gue ya, FNB tuh kuncinya operasional kan. Operasional. ya you make sure operasionalnya udah bener. kalau lu gak bisa yakin mereka jalanin bener, ya lu running sendiri operasionalnya. Ya. Itu sih. Tuju banget. Ini penting banget ya buat temen-temen ya. Ini gue suka banget soalnya, apa, kutipan dari Pak Gufron ini, kalau kita jalanin bisnis, ya kita harus mikirin partner kita juga untung. Jangan mikir kita untung apa nih. Tapi gimana caranya kita berdua ini, bisa sama-sama cuan lah ya Pak. Yes. Karena kan, again, lu punya, bisnis tuh ada brand ya, personal brand, company brand, product brand gitu kan. Dan lu sebagai owner, itu personal brand lu gitu kan. once lu rusak personal brand lu, setelah lu mau bikin bisnis mungkin apa, susah tuh bro. Iya. Karena lu udah gak dapet trustnya dari orang kan. Gimana orang mau bisnis bareng sama lu lagi, mau invest lagi. Kalau nama lu tuh udah rusak. Udah jelek, gara-gara itu. Dan tentu kalau kita bicara bisnis, harus penting banget namanya kolaborasi Pak ya. Seperti ini kan, housing kolaborasi sama outside langsung ya. Ya jadi buat temen-temen ya, pastikan kayak, kita belajar dari owner house nih ya. Pak Gufron, kalau mau bisnis apapun, kita bisa kolaborasi. Ya ini, ini enak banget. Ini wajib minum. Oke. Thank you banget Pak Gufron ya. Sama-sama. Seri-serinya ini sangat-sangat inspirasi, terutama buat sobat-sobat RP Podcast. Gue yakin ini sangat bermanfaat buat lu semua. Dan jangan lupa juga untuk ikutin Pak Gufron ya. Ini ternyata Pak Gufron ini TikToknya viral banget nih. Baru kemarin nih ya, hampir 8 juta view nih. Luar biasa. Pak Gufron ya. Ya nanti ikutin Instagramnya, TikToknya. Thank you banget ya Pak Gufron ya. Sama-sama. Oke, susah selalu Pak. Sama-sama. Ditunggu IPO-nya. Siap, siap, siap. Thank you Pak. Thank you, thank you.